selanjutkan penjelasan dari kitab ikhtisar ulumil hadith bilhafiz abil fida ismail bin umar bin kathir rahimahullahu ta'ala katabliya rahimahullahu ta'ala katabliya rahimahullahu ta'ala yang ke-14 bagaimana kalau seorang perawi meriwayatkan dari orang lain dalam konteks mudaqarah mudaqarah misalnya dua atau lebih muhaddis atau apa namanya ta'alibul hadith mereka menyebutkan hadith-hadith mereka misalnya mereka mudaqarah ayo kita mudaqarah membawakan hadith-hadith dari alim ini misalnya kemudian masing-masing diantara mereka menyebutkan hadith atau misalnya ayo kita mudaqarah menyebutkan hadith-hadithnya perawi atau ulama kufa kemudian masing-masing diantara mereka menyebutkan hadith dari perawi kufa yang mereka miliki, mudakara. Ini saling diskusi kalau kita katakan sekarang, tapi konteksnya bukan tukar-menukar riwayat. Mereka masing-masing menyampaikan riwayat. Tidak jarang riwayat yang disampaikan oleh temannya itu dia belum miliki. Tidak jarang riwayat yang disampaikan oleh temannya dia belum miliki. Nah, apakah dia boleh meriwayatkan hadis itu dari temannya, meriwayatkan riwayat itu dari temannya, padahal konteksnya ini mudakara, bukan majlis sama. Jadi kalau umumnya ketika seorang meriwayatkan hadis, itu dalam majlis sama, dalam majlis tahdis. Ini istilahnya kalau kita bilang forum resmi, forum resmi riwayat, forum resmi majlis tahdis. Adapun ini mudakara, ini bukan forum resmi, kayak duduk-duduk ngobrol-ngobrol, saling membawakan riwayat. Saling membawakan riwayat. Nah, ketika salah seorang, atau saya misalnya, mudakara dengan kawan saya, kemudian ada riwayat yang dia sebutkan, saya belum punya riwayatnya. Nah, apakah boleh saya meriwayatkan riwayat tersebut dari kawan saya itu? Padahal ini konteksnya mudakara, bukan forum resmi. Kata beliau, seorang perawi mengambil riwayat dari temannya pada kondisi mudakara. Kenapa? Karena ma'ruf. Forum mudakara tidak seperti forum tahdis, majlis tahdis, atau majlis as-sama. Ketika majlis tahdis, atau majlis as-sama, si guru itu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk dibacakan kepadanya, atau dia membaca. Ima dari hafalannya misalnya, atau dari hadis, dari kitabnya. Adapun, majlis mudakara itu biasanya musahala, yang ada bentuk tasawul. Karena ini kan konteksnya, kayak duduk-duduk, kemudian saling menyampaikan riwayat. Hanya untuk, apa namanya, berbagi fa'idah. Sehingga, biasanya terjadi tasawul di situ. Nah, walhibdu khawwan, sementara hafalan itu pengkhianat. Jelas ya? Kata Syekh Ahmad Syakir Rahimahullahu Ta'ala, menjelaskan, makna al-mudhakara. Kata beliau al-mudhakara, ia, ayyatadhakar ahlul ilmi fima baynahum, fima jalisihim bibaadil ahadith. Mudhakara adalah, apa, sejumlah alim, sejumlah, apa, perawi, misalnya. Mereka mudhakara, saling mengingatkan satu sama lain, saling menyebutkan, afwan saling menyebutkan satu sama lain, beberapa hadis. fa'innahum hina thalika, la yahrisuna ala diqqati fi adai riwayat. Dalam majlis itu, biasanya mereka tidak hirs, dalam, apa, mendetailkan riwayat. li tayakkunihim annaha lam yuksat bihas sama'u minhum. Karena, mereka tahu bahwa, kawan-kawan yang hadir di sini ini, tidak ada yang menyiapkan kepada yang lain. Tidak ada. Ini cuma berbagi fa'idah. Bukan dalam konteks, apa, yang mendengar di sini, dianggap sama. wa'lidhalika mana'a jama'atum minal a'imma, alhamla'anhum halal mudhakara. Karena itulah ada sejumlah ulama, ketika dalam konteks mudhakara, dan dia menyebutkan hadis-hadisnya, lantas ada sebagian yang mau meriwayatkan darinya, mana'a, dia melarang. Sejumlah ulama, dari kalangan na'imma, melarang, melarang orang-orang yang hadir di majlis mudhakara, untuk alhamla'anhum, untuk meriwayatkan dari mereka. Dilarang. Jangan meriwayatkan dari saya. Ini konteksnya bukan sama. Ini konteksnya kita mudhakara. Jelas ya? Baik. Qala ibnus Salah, wa'lihadam tana'a jama'atum min alamil hufadhi, min riwayatima yahfadunahu min kutubihim. Enam. Min kutubihim. Aafan. Riwayatama yahfadunahu illa min kutubihim. Minhum Ahmad ibn Hanbal. Karena itulah sejumlah ulama' dari para, dari apa, alamul hufadh, bintangnya hufadh. Mereka ini apa? Menolak. Tidak mau untuk meriwayatkan apa yang mereka hafal, kecuali dari buku-buku mereka. Diantaranya oleh Ahmad ibn Hanbal. Taib. Jadi misalnya ketika kawannya ini menyampaikan hadis dari hafalannya, Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan riwayat itu darinya. Walaupun dia belum memiliki riwayat itu, dia tidak mau riwayatkan. Kecuali kalau temannya itu membacakan hadis tersebut yang dia muda'akara sambil membawa buku, kemudian dia baca. Nah di sini Imam Ahmad tidak keberatan meriwayatkannya. Kenapa? Karena karena konteks muda'akara itu asalnya apa? Menyebutkan hadis dari hafalan masing-masing. Menyebutkan hadis dari hafalan masing-masing. Dan kata siapa? Yang disebutkan tadi oleh Ibn Kathir, walhibdukhawan. Maka resiko kalau kita meriwayatkan hadis dalam konteks muda'akara agar riskan. Bisa jadi salah. Nah, karena itulah Imam Ahmad tidak mau meriwayatkan hadis dari muda'akara kalau orang itu menyebutkan hadis dari hafalannya. Tapi kalau dari buku, maka Imam Ahmad tidak keberatan. Karena artinya apa? Dia tidak bersandar pada hafalannya. Qala, Yani Ibn Salah, fa'idha haddata biha fal yakul haddasana fulanun muda'akaratan au fil muda'akara wala yutliku dhalika fayaqa'u fi nau'i minat tadlis Wallahu'alam. Kemudian, bagi yang mau meriwayatkan dalam konteks muda'akara bagi yang mau meriwayatkan. Baik dia berpandangan bolehnya secara mutlak ataukah dia berpandangan boleh kalau dia membaca dari buku. Maka tetap saja dia harus mentakit. Harus apa? Mentakit karena konteksnya dia berkata haddasana fulanun muda'akaratan atau haddasana fulanun fil muda'akara agar orang-orang di bawahnya murid-muridnya tahu oh ini hadis disampai guru-guru saya meriwayatkannya dalam konteks muda'akara berarti ada kemungkinan keliru. Maksudnya ada kemungkinan keliru di sini bukan berarti langsung dicurigai ya ini kalau suatu saat ada hadis yang menyelesai hadis ini maka saya dahulukan hadis yang itu yang menyelesainya. Kenapa? Karena ini konteksnya muda'akarat rentan dengan apa? Dengan kekeliruan. Nah maka dia mimbabil amanah dia harus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa hadis yang dia sampaikan baru saja ini adalah hadis yang dia ambil dari kawannya misalnya dalam konteks muda'akarat. Jelas ya? Baik. Kata beliau kalau tidak walayyub liqudarik jangan dia memutlakan mengatakan haddasana tanpa menyebutkan muda'akarat. Kata beliau tidak boleh seperti ini. Karena kalau dia mengitlakan seperti itu dia terjatuh dalam tadlis. Dia terjatuh dalam tadlis Allahualam. Baik. Kata beliau rahimahullah wa idha ka'ana hadisu anisnaini jaza zikru sikatim minhuma wa isqatul akhari sikatan kana au da'ifa wa hadha soni'u muslimin fi binilahi ataghaliban Nam. Kata beliau rahimahullah ini sebenarnya masalah yang baru ya tidak berhubungan selayaknya dijadikan fara' tersendiri fara' yang kelima belas Allahu'alam Kata beliau kalau ada suatu hadis yang dia riwayatkan dari dua guru namun salah satu dari dua guru ini sikah dan satunya lagi do'if maka boleh hanya menyebutkan yang sikah dan yang do'if digugurkan tidak disebutkan dalam sanat. Baik dia sikah ataupun do'if. yakni kalau ada hadis dia riwayatkan dari dua guru yang berbeda kemudian dua guru ini meriwayatkan dari guru yang sama jelas ya dari guru yang sama kemudian dua orang ini imma dua-duanya sikah atau salah satunya sikah satunya do'if maka dalam konteks seperti ini kalau dua-duanya sikah lantas disebutkan salah satunya maka syah cukup boleh yang lebih afdal tentunya disebutkan dua-duanya tapi kalau yang satunya sikah dan yang lainnya do'if maka dia boleh menyebutkan salah satunya dengan syarat yang disebutkan yang sikah dengan syarat yang disebutkan apa yang sikah dan ini adalah amaliya imam muslim rahimahullah dalam suahinya pada ibn lahiyah ghaliban ini biasanya biasanya ibn lahiyah rahimahullah memiliki mutabah dalam riwayatnya nah kalau sudah seperti ini imam muslim tidak menyebutkan lagi ibn lahiyah beliau hanya menyebutkan mutabahnya ya beliau hanya menyebutkan mutabah mutabah ya 6 allahu'alam bis sawab ini kemudian kata beliau wa'amma ahmal ibn hanbal falayus kituhu balyadkuruhu wallahu'alam ada pun imam ahmad maka beliau konsisten tetap menyebutkan dua-duanya dan tidak ada yang dihilangkan tidak ada yang dikukurkan ini akhir dari furuk yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ibn Kathir dalam al-naw as-sadisa as-sadis al-ishrun kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah dalam al-ba'is menyebutkan pembahasan yang terakhir kalau ada hadis salah satunya salah satunya ada kelebihan yang tidak disebutkan oleh yang lain tapi kalau dia mau menyebutkan dan hanya menyebutkan salah satu dari keduanya juga boleh karena zahirnya kedua riwayatnya sama dan ihtimal yang disebutkan di atas yakni ihtimal sebagian jalan memiliki kelebihan dibandingkan jalan yang lain ihtimal ini nadir 6 kata beliau rahimahullah bentuk yang lain kalau ada hadis misalnya anggaplah hadis itu berisi 3 kalimat 2 kalimat terdapat dalam satu perawi dan satu kalimat yang terakhir dariwayatkan dari perawi yang lain misalnya dan dia ini sebagai periwayat tidak bisa mentamis tidak bisa mentamis mana yang dari lafad guru yang ini dan mana lafad dari guru yang itu dia tidak bisa membedakan maka tidak boleh tidak boleh menghapuskan salah satunya wajib disebutkan dua-duanya kenapa karena ada perbedaan yang mencolok ada sebagian lafad yang disebutkan di riwayat ini yang lainnya tidak berarti kan mencolok perbedaannya dalam keadaan seperti ini tidak boleh menghilangkan salah satunya wajib disebutkan dua-duanya baik ya sikoh maupun majruh ya ini baik yang tadinya berniat mau dihilangkan itu sikoh ataupun majruh tidak ada bedanya jangan dihilangkan karena sebagian matan atau sebagian kalimat dalam hadis yang diriwayatkan tidak disebutkan oleh yang lain tidak disebutkan oleh yang lain ini perbedaannya signifikan sehingga selayaknya tidak dihilangkan kemudian kata hadisnya ini semuanya isi matan hadisnya semuanya do'if kalau salah satu perawinya majruh karena masing-masing dari juz hadis ada kemungkinan itu dari riwayat yang majruh maksudnya kalau dia meriwayatkan hadis dari dua orang guru satunya sikoh dan satunya do'if kemudian tidak yatamayas dia tidak bisa membedakan mana dari riwayat guru yang sikoh dan mana dari riwayat guru yang do'if yang dimana lafaz dari guru yang sikoh dan mana lafaz dari guru yang do'if dia tidak bisa tidak bisa dibedakan maka dalam keadaan seperti ini semua matanya dari awal sampai akhir dihukumi do'if kenapa karena ada ikhtimal bahwa lafaz itu adalah lafaz perawih yang majruh kata beliau rahimahullah ada pun kalau keduanya perawih siqoh maka tidak ada masalah karena ini isyaratnya dalam kaedah kalau dia merewetkan dari dua guru dan dua juduanya siqoh maka aman aman hadisnya contohnya adalah hadis ifq dalam as-sahih kisah tertuduhnya Aisyar min riwayat az-zuhriyye lihat az-zuhri berkata berarti kan az-zuhri meriwayatkan dari empat orang urwah sa'id al-qamah dan ubaidullah ibn ibn mas'ud keempat orang ini dari Aisyah 6 ini keempat orang ini berbeda-beda lafaznya maka tidak boleh dihilangkan salah satunya karena lafaz yang satu memiliki keunggulan daripada di atas lafaz yang lain karena itulah imam az-zuhri tidak mencukupkan dengan salah satu gurunya beliau sebutkan empat-empatnya karena ada perbedaan riwayat di antara empat orang ini kata az-zuhri setiap dari empat orang guru saya ini telah menceritakan kepada saya bahagian dari hadisnya yang tidak diceritakan oleh yang lain hadis sebagian saya gabungkan dengan hadis sebagian yang lain perhatikan ini kuncinya dan saya menghafal setiap dari hadis-hadis mereka bisa membedakan mana riwayatnya urwah mana riwayatnya sa'id mana riwayatnya al-qamah dan mana riwayatnya ubaidullah ibn abdillah bin atba bin nas'ud beliau bisa bedakan semuanya karena itulah diizinkan beliau menggabungkan semuanya menjadi satu kisah dan tidak dipermasalahkan oleh imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ini selesai pembahasan al-naw al-khamis wal-ishrun wallahu ta'ala a'lam bis-sawab summa qala rahimahullah al-naw al-sabi wal-ishrun fi adabil muhaddis ini perkara pembahasan yang penting pembahasan yang penting bahkan selayaknya selayaknya pembahasan adab al-muhaddis seperti ini didahulukan sebelum mempelajari hadis itu sendiri sebagaimana yang ma'ruf dari akwal ataupun amaliyah para ulama bagaimana mereka ketika ada orang yang di awal mereka menuntut ilmu hadis menuntut hadis mengambil hadis mereka lebih dahulu mengambil adab dari guru sebagaimana yang ma'ruf dari murid-muridnya imam ahmad dimana ribuan orang yang hadir dalam majelis imam ahmad cuman segelintir di antara mereka yang menulis hadis sisanya datang cuman untuk menonton yakni melihat tingkah laku dan perilaku imam ahmad untuk mengambil adab dari beliau demikian pula imam malik rahimahullah dinasihati oleh ibunya untuk pergi belajar kepada rabiah kemudian dikatakan ambillah adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya kata ibu dari imam malik ta'allam min adabihi qabla anta ta'allam min hadisi aw kamakal belajarlah dari adabnya sebelum engkau belajar dari hadisnya nah ini nasihat dari ibu imam malik kepada beliau kata beliau rahimahullah fi adabil muhaddis adab-adab muhaddis nah adab adab bentuk jama'at dari adab yang maknanya ma humida syar'an aw urfan adab definisinya adalah ma humida syar'an aw urfan segala hal yang terpuji baik dari kacamata syariat maupun kacamata urf kebiasaan di tengah masyarakat kalau ada suatu amalan dilakukan dan amalan tersebut dan juga tidak terlarang dalam kebiasaan di tengah masyarakat jadi perbuatan itu terpuji maka orang yang melakukan itu dianggap muadab orang yang beradab orang yang beradab al-khatib punya karya tulis dalam masalah ini dalam masalah ini yang berjudul dan ini salah satu kitab adab utama salah satu rujukan utama dalam pembahasan adab seorang adab talabatul ilm yaitu kitab ini dan membaca buku-buku adab bagi seorang talabatul ilm ini perkara yang penting sekali jangan sampai seorang sudah belajar bertahun-tahun dan dia boleh menghatamkan satu kitab adab sekalipun selainnya kitab ini al-jamili adab al-rawi al-sami kemudian juga ada kitab tazkiratul sami wal-mutakallim karya badruddin ibnu jama'ah kemudian juga ada kitab dalam muqaddimah kitab apa kitab al-majmu' al-nawi dalam muqaddimahnya juga ada pembahasan berkenaan dengan adab talabatul hadis yang diringkas kemudian oleh ibn al-qasim ya muhammad ibn al-qasim rahimahullahu ta'ala diringkas oleh jamaluddin al-qasimi ya muqaddimah al-majmu' dari al-nawi yang berisi tentang adab talabatul ilm diringkas oleh jamaluddin al-qasimi menjadi dalam kitab adabud-daris wal-mudarris adabud-daris wal-mudarris ini kitab-kita peringkas semacam ini seperti adabud-daris wal-mudarris tazkiratul sami wal-mutakallim selayaknya di khatamkan oleh seorang penonton ilmu merupakan aib kalau seorang menuntut ilmu tinggi-tinggi dan dia belum menghatamkan satupun kitab adab dan tidak cukup satu selainnya dia mempelajari kitab ul-adab ya ini mempelajari beberapa kitab ul-adab karena perkara adab di masa di zaman belakangan termasuk barang langka barang langka banyak kita bisa mendapati banyak murid-murid santri-santri yang berbakat yang banyak hafalannya yang cepat menghafal tapi ya mungkin cuma berapa persen diantara mereka yang beradab cuma berapa persen diantara mereka yang beradab kata sebagian ulama dengan adaplah engkau bisa memahami ilmu dan dengan adaplah ilmu itu bisa berberkah siapa siapa saja yang menuntut ilmu dalam keadaan melalaikan adab dalam menuntut ilmu maka bisa jadi dia akan meninggal dan ilmunya ikut bersamanya jadi ketika dia meninggal ilmunya tidak tersebar tidak berberkah ilmunya ilmu dikatakan berberkah kalau banyak orang yang mengambilnya yang mengamalkannya ada pun orang yang tidak berberkah ilmunya walaupun ilmunya banyak mungkin dia meninggal dan ilmunya ikut bersamanya tidak ada yang mengawarskannya dan ini menunjukkan minimnya berkah pada ilmu seseorang dikarenakan minimnya adab dan telah berlalu disebutkan penjelasan penjelasan penting dan beberapa adab telah berlalu kata beliau di anwa yang telah berlalu sudah ada beberapa adab penuntut ilmu yang disinggung oleh beliau diantaranya berkenaan dengan masalah umur dan apalagi berkenaan dengan masalah kondisi ketika majlis ketika majlis kondisi dia apakah dia ngantuk ataukah dia berbicara dengan temannya ini semua termasuk adab hal-hal yang selayaknya diperhatikan bahwa selayaknya seorang tidak berbicara dalam majlis menghindari semaksimal mungkin ngantuk tertidur maksudnya dalam majlis sudah berlalu beberapa adab yang disebutkan oleh beliau dan disini beliau menambah menyebutkan beberapa adab yang penting kata beliau yang pertama ibn khallad berkata hendaknya seorang hadis seorang guru tidak mulai menyampaikan hadis kecuali dia sudah berumur 50 tahun lalu segera jangan terlalu cepat mengajar jangan terlalu cepat menyampaikan riwayat menyampaikan hadis tentunya disini hukum asalnya seperti itu kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan dia atau yang membolehkan dia menyampaikan hadis dan dia kurang dari 40 tahun misalnya di tempat itu hanya dia yang memiliki kapabilitas dalam hal itu atau memang sangat dia tinggi ali maka walaupun dia belum berumur 40 tahun misalnya maka bolehkan dia tahdis menyampaikan riwayat maka disini dibahas yang pertama adalah usia minimal seorang pengajar itu boleh mengajar atau lebih tepatnya disini seorang perawi boleh menyampaikan hadis kepada orang lain atau beliau kata Ibn Khulad minimalnya 50 tahun sementara selainnya berpendapat 40 tahun Al-Qadiyat menyanggah hal ini dengan mengatakan bahwa banyak ulama yang mereka sudah menyampaikan hadis kepada murid-muridnya sebelum berusia 40 tahun sebelum berusia 40 tahun yakni wakil di lapangan tidak menunjukkan hal ini wakil di lapangan menunjukkan bahwa ada ulama yang umurnya belum 40 tahun kemudian dia menyampaikan hadis bahkan ada yang belum umur 30 tahun minhum Malik Ibn Anas jantaranya Imam Malik rahimahullah juga Imam Syafiq rahimahullah ta'ala manusia sudah mendatangi Imam Malik untuk mengambil riwayatnya padahal banyak dari guru Imam Malik masih hidup banyak guru Imam Malik yang masih masih hidup ta'ib Allahu'alam bisawab qala binu khallad ini usia paling awal ya ta'ib kalau kita berbicara mengenai usia paling awal tentunya disini ada banyak faktor yang mempengaruhi faktor yang pertama adalah kesiapan dia sendiri biar sudah 50 tahun kalau belum siap-siap ya gak boleh kemapanan dia dalam ilmu dalam hadis dalam riwayat kemudian juga apakah di tempat itu misalnya ada gurunya atau tidak ada orang yang lebih tinggi lebih alis senatnya atau tidak ya ini bisa jadi diizinkan bisa jadi tiga walaupun ada kayak Imam Malik beliau sudah menyampaikan hadis padahal guru-gurunya masih ada yang hidup jadi disini dikembalikan kepada beberapa faktor eksternal tentang masalah ini tapi yang jelas yang satu hal yang bisa dipastikan seorang tidak boleh tasadda ya tasaddur dalam riwayat kecuali dia sudah mapan sudah punya keilmuan yang cukup berkenaan dengan itu atau misalnya sanatnya tinggi sanatnya ali maka itu bisa menjadi pendorong eksternal dia segera menyampaikan hadis apalagi kalau dia sudah tua khawatir dia meninggal dan sanat terputus misalnya kata beliau rahimahullah sekarang usia paling terakhir usia paling lambat seorang masih menyampaikan riwayat kata beliau rahimahullah paling minimalnya kata ibnu khawat rahimahullah kalau menurut saya sebaiknya berhenti jangan sampai hafalnya sudah berubah sudah masalah kemudian tetap meriwayatkan dan kacau riwayatnya kacau riwayatnya terjadi ikhtilau beliau memberikan batasan ada orang yang 80 tahun masyik sudah 80 tahun tapi masih bagus masih bisa ada yang belum 80 tahun sudah maka ini semua pembatasan usia yang disebutkan di sini dalam artian umum atau yang paling sering atau yang paling banyak terjadi ada pun individu tertentu maka bisa jadi dia menyampaikan hadis kurang dari 40 tahun dan berhenti menyampaikan hadis kurang dari 80 tahun tergantung individunya orangnya kata beliau rahimahullah wa kadistadraku alaihi bianna jama'ata minas sahabati waghairihim haddasu ba'da haddassin ibnu khawat kemudian dikritik ketika menyebutkan batas maksimal perawi meriwayatkan itu 80 tahun ibnu khawat dikritik dengan apa dengan kenyataan bahwa sejumlah sahabat dan juga tabi'in mereka masih menyampaikan hadis dalam kondisi mereka sudah tua sudah 80 tahun minhum anas bin malik sahabat anas bin malik wa sahal bin sa'at ya sa'idi wa abdullah bin abi awfa wa khalkun mimman ba'dahum dan sejumlah sahabat lain ataupun tabi'in yang masih meriwayatkan pada usia tua seperti itu seles ya bahkan kata beliau wa qad haddasa akharuna ba'da stikmali miyatisanah bahkan ada yang masih menyampaikan hadis padahal usianya sudah genap 100 tahun masih ada yang seperti ini minhum al-hasan bin ibn arafah wa abul qasim al-bagawi wa abu sahak al-hu al-hujaymi wal qadi abu tayyib al-tabari ahadu a'immati syafi'iyah ini contoh-contoh perawi yang masih meriwayatkan menyampaikan hadis kepada muridnya padahal usianya sudah ya 100 tahun 6 kata ibn kasir dan masih ada lagi sejumlah ulama lain 100 tahun atau bahkan lebih dan dia masih menyampaikan hadis kata beliau rahimahullahu ta'ala lakin idha kana li'itimadu ala hibdi syekhi arrawi fa yambagi lihtirazu min ikhtilatihi idha tu'i nafissin taib insyaAllah ta'ala terlanjutkan pada pertemuan berikutnya wa'allahu ta'ala ala hibdi sallam nakta biadal qadar wa'li ilmu inda Allah nasallahu ta'ala yu'allimana mimma yawanfa'una wa'ayyawanfa'ana bima'allamana innahu wali udhalika wa'alqadir wa'layh subhanakallahumma bihamdik shahruan la ilaha illa anta astaghfirka wa'atubh ilaik salallahu lanabina muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alaikum